Intro Mengejutkan, Turki punya pasukan bayangan siap bergerak jika di perintah Erdogan. Yunani waspadalah. Intro Dikutip dari kontan.co.id Pemerintah Turki dilaporkan memiliki pasukan bayangan. Pasukan ini terdari dari tentara bayaran yang dapat melakukan pertempuran rahasia. Dilansir dari The Sun, Senin 14 September lalu, pasukan tersebut dapat bergerak sesuai permintaan Turki. Pasukan bayangan tersebut dilaporkan The Sun dibawahi oleh Sadat Defense, sebuah perusahaan yang mengklaim sebagai konsultan militer, pelatihan kepada militer reguler dan keamanan swasta. Oposisi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan percaya bahwa Sadat juga bertindak sebagai tentara pribadi yang siap berperang sesuai keinginannya. Pasukan tersebut dibandingkan kelompok paramiliter dari Rusia, kelompok Wagner yang dilaporkan melakukan operasi luar negeri untuk Kremlin dan Vladimir Putin, Sadat sendiri telah lama diselimuti misteri. Hingga pekan lalu, Amerika Serikat melaporkan bahwa Sadat mengerahkan milisinya dari Syria ke Libya. Beberapa media Israel sebelumnya mengklaim organisasi itu terkait dengan organisasi lain termasuk Hamas dan juga Hezbollah. Sumber yang sama menyatakan bahwa organisasi tersebut secara aktif melatih elemen ekstremis di Syria. Dan lokasi di Timur Tengah. Dilaporkan The Sun, Sadat dijalankan oleh orang terdekat dan kepercayaan Erdogan, Adnan Tanriverdi. Dia dijuluki oleh beberapa pihak sebagai orang yang kuat. Dia adalah pensiunan brigadir jenderal di Angkatan Bersenjata Turki yang kemudian diangkat sebagai kepala penasehat militer oleh Erdogan setelah percobaan kudeta pada tahun 2016 lalu. Lokasi di mana organisasinya dilaporkan aktif termasuk di Somalia dan Qatar. Tempat Turki mendirikan pusat pelatihan militer, kehadiran Sadat juga telah dilaporkan di Pelabuhan Suwakindesudan. Poster depan yang memiliki potensi strategis bagi Turki. Dilansir dari situs resmi Sadat, visi yang mereka embana adalah membangun hubungan antara negara-negara Islam dalam arti industri pertahanan dan juga militer. Perusahaan menambahkan pihak yang ingin melakukannya untuk membantu dunia Islam mendapatkan tempat yang layak di antara kekuatan dunia sebagai kekuatan militer yang mandiri. Namun, Tarin Verdi selalu membantah rumor kelam seputar organisasi militernya tersebut. Kepada telegraf, Tanriverdi mengatakan perusahaannya tidak pernah mengirim tentara bayaran atau personel lain ke Syria ataupun Libya. Saya ingin menyeroti lagi bahwa perusahaan bukanlah organisasi tentara bayaran. Itu tidak memiliki hubungan dengan organisasi atau kelompok yang lainnya, kata Tanriverdi. Terlepas dari tepisannya, para jenderal di Amerika Serikat yang memantau kawasan tersebut untuk Pentagon jelas tidak yakin atas bantahan Tanriverdi. Dalam laporan terbaru kepada pemerintah Amerika Serikat, para jenderal tersebut mengatakan Turki mengirim setidaknya 5.000 tentara bayaran dari Syria ke Libya. Mereka dikirim untuk membantu milisi sekutu pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli melawan pasukan komandan militer yang berbasis di kawasan timur Libya, Khalifa Haftar. Komando Amerika Serikat di Afrika menggambarkan tentara bayaran suriah bertempur bersama pemerintah Tripoli, tidak berpengalaman, tidak berpendidikan, dan termotivasi oleh janji gaji yang cukup besar. Mereka mengklaim sadat telah melakukan pengawasan dan pembayaran terhadap orang-orang yang mereka tebut ataupun sebut sebagai tentara bayaran. Laporan itu juga mengatakan para ekstremis dengan hubungan militer sebelumnya telah terlihat dalam pertempuran di Tripoli, meskipun ada kemungkinan mereka berperang karena alasan keuangan dan pribadi daripada alasan ideologis. Militer Amerika Serikat juga semakin khawatir tentang pengaruh Rusia yang semakin tumbuh di Libya, di mana setidaknya 3.000 tentara bayaran Rusia mendukung pasukan Haftar, kata laporan itu. Laporan itu menambahkan kelompok Wagner menyediakan penembak J-Kutelati yang mengakibatkannya jatuh. Bagi milisi sekutu Tripoli, Moskow membantah tuduhan militer Amerika Serikat dan berkeras bahwa militer Rusia tidak terlibat dalam proses apapun dan dengan cara apapun, katanya. Di sisi lain, hubungan antara Turki dan juga Yunani semakin memanas. Tidak ada kata main-main bagi pemerintahan Turki dalam mewujudkan tujuannya mengeksplorasi sumber energi minyak dan gas di lepas pantai laut Mediterania Timur yang saat ini disengketakan Yunani dan negara-negara sekutunya. Bahkan mereka tidak mempedulikan kecaman yang disampaikan oleh Yunani dan sekutunya Perancis untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di sana. Justru Turki jauh-jauh hari telah mengumumkan serangkaian kegiatan militernya di laut Mediterania Timur untuk membuktikan kepada Yunani dan Perancis bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang akan mati-matian, membela kepentingan dan tujuannya itu di Mediterania Timur. Salah satu kegiatan militer yang dilakukan oleh Turki adalah menggelar operasi militer badai Mediterania Kapten Martiri Cengiz Topel 2020 dengan mengerahkan pasukan angkatan bersenjata Turki dari berbagai matra di Republik Turki Siprus Utara atau TRNC. Benarkah ini detik-detik perang antara Turki dan Yunani? Sementara itu kegiatan operasi militer badai Mediterania yang mulai pada 6 September lalu di Siprus Turki Utara itu menambah deretan panjang untuk mengancam pertahanan Yunani yang didukung oleh Turki. Bagaimana tidak Siprus Turki Utara adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Siprus Yunani di bagian selatan pulau. Wilayah itu memiliki nilai historis konflik antara Turki dan Yunani ketika peristiwa kudeta militer pada tahun 1974 yang dilakukan oleh Turki untuk menjaplok Yunani. Konflik di Mediterania Timur antara Turki dan Yunani kali ini seperti mengingat luka lama bagi Yunani. Kini militer Turki kembali menunjukkan taringnya di pulau Siprus Turki sebagai show of force kekuatan terhadap Yunani dan juga Turki. Pada hari Minggu kemarin 13 September 2020, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar bersama Kepala Staff Umum Angkatan Bersenjata Turki, Jendral Yasar Guler, serta para petinggi militer Turki lainnya mengunjungi Levkosa, ibu kota TRNC. Mereka menyaksikan secara langsung kegiatan latihan militer operasi badai Mediterania itu kehadiran Hulusi Akar ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Yunani itu seakan menandakan bahwa perang antara Turki dan Yunani serta pendukungnya Perancis semakin di depan mata. Setelah menyelesaikan kunjungan, Pertahanan, Nasional Hulusi Akar dan Kepala Staff Umum Jendral Yasar Guler bersama dengan perwira militer lainnya melakukan kunjungan ke Levkosa, ibu kota TRNC, kata seorang pejabat militer Turki dikutip FIFA militer dari Anadolu Agency pada Senin 14 September 2020. Seperti diberitakan FIFA militer sebelumnya, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar sehari sebelumnya telah mengunjungi lokasi latihan pasukan elit Turki, Komando Serangan Bawah Air atau SAT, atau yang dikenal dengan sebuah ataupun sebutan pahlawan kardak di distrik kas Turki, Provinsi Selatan Antalya. Dalam kesempatan itu, Akar menjelaskan tentang kondisi di Laut Mediterania Timur kepada seluruh pasukannya, terkait dengan sengketa wilayah yang dilontarkan oleh Yunani dan pendukungnya Turki. Akar juga telah menegaskan kepada seluruh pasukan agar mempersiapkan diri dengan disiplin latihan yang tinggi untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang datang. Ada orang yang mencoba membimbing kami dengan melampaui batas dan ketinggian mereka. Kami tidak dapat menerima mereka, kata Hulusi Akar menyinggup Yunani dan Perancis yang akhir-akhir ini menolak kehadiran mereka di Laut Mediterania Timur.